Ya, nama saya Ibnu, ya, saya lebih sini di Jakarta, usaha saya di bidang otomotif, ya, di Klub Pagani. Nah, saya ada sedikit sharing mengenai kornisel. Pertama, ya, saya lihat kornisep adalah barang yang mahal, atau saya juga nggak butuhlah yang mahal-mahal, yang namanya kita sehat atau gimana, ya. Setelah itu, saya lupa lah pernah ditaruhin nama ku Asyung mengenai kornisep, saya nggak gitu, indahkan lah, gitu. Saya, jadi, pada saat anak saya sakit, jadi ini proses juga sakitnya nih, sakitnya batuk, sebenarnya simpel. Penyakit yang, ya, semua orang pernah rasain ya batuk, ya. Anak saya waktu itu baru 5 tahun, sekarang sudah 7 tahun. Dia batuk, yang namanya anak kecil ya biasa, mungkin karena makan kerupuklah, snakelah, permenlah, apa, kan jadi batuk, ya. Kayaknya, ya, kita beli obat batuk, ya, nggak di dokter, nah, beli obat batuk biasa aja, di toko obat. Satu ini, ya, merek A, kita coba, nggak cocok, ya, coba merek B, ya, merek B, nggak cocok juga, masih batuk juga. Akhirnya kita, ya, yang namanya anak kecil ya kita bawa ke dokter, karena kita takut, kalau batuk lama juga kan nggak baik, ya. Dokter A, kasih obat, kita pulang, ini, sembuh sebentar, nggak lama batuk lagi, nggak, beda berapa hari batuk lagi, gitu. Terus kita ke dokter B, katanya lebih jago. Saya nggak usah kebutin alamat atau nama dokternya, lebih jago. Nah, kita coba ke sana. Setelah dikasih obat yang berbeda, karena dokternya kan berbeda, otomatis mungkin dia punya tindakan di lepasi berbeda. Betul, sembuh, saya senang, sembuh, ya kan, sembuh setelah berapa hari makan obat, sembuh. Tapi, nggak lama sekitar beda seminggu dari dia sembuh, anak saya sembuh, mulai batuk lagi, mulai batuk lagi. Ya, cukup stres. Kenapa? Karena saya mikir stresnya kenapa? Karena anak masih lima tahun, udah banyak obat, kalau saya ke dokter-dokter lagi, kan jadi, makin banyak obat lagi yang masih anak kecil ini makan, kimia lagi. Nah, saya sambil mikir, merenung, apa ya tindakan yang harus saya lakukan buat anak saya. Saya ingat, kwasium pernah nawarin saya, kordisep. Itu bisa buat paru-paru, bisa buat segala macam kesehatan, ya kan. Orang asma juga bisa, kata kwasium. Saya telepon kwasium, kita dikirimin satu paket. Saya coba. Cukup cuman diseduh. Saya cuman, saya juga nggak mau kebanyakan dosis. Saya kasih satu. Satu kordisep. Diseduh. Ditutup. Dipeletek-peletekin dulu kecil-kecil. Nah, anak saya, saya selalu minum. Saya suruh sekalian ampasnya gigit. Tapi anak saya nggak suka. Anak-anak kecil ya, susah ngomong ya. Ampasnya dia nggak mau. Ya udah, kasih minum airnya aja. Minum tiap hari, sehari sekali. Saya lihat, saya lihatin pertumbangannya. Ya kan, sehari sekali. Karena saya kan juga nggak tahu ini kordisep seperti apa. Tapi yang saya tahu ini adalah tumbuhan. Harusnya tidak ada yang di samping. Begitu. Nah, pada hari keempat, itu mulai kelihatan. Kita continue dari hari ke-1, ke-2, ke-3. Hari ke-4 mulai kelihatan makin better. Setelah saya lihat, makin melihatkan makin better, makin membaik. Saya terusin. Dan puji doang, di hari sekitar hari ke-9, ke-8, ke-9, itu sudah benar-benar hampir total disembuh ya. Nah, saya kasih makan sampai 12 hari. 12 hari dia benar-benar hilang. Dan sempat saya bertanya-tanya. Ini seminggu lagi kamu lagi nggak? Ya kan, seperti obat dokter. Kamu lagi nggak? Ya kan? Efeknya ya, selain anak saya batuknya hilang, dia juga tidur lebih lelak. Sekolah juga lebih enerjik ya, begitu ya. Mungkin karena penaruh kodisepnya. Setelah sekian lama, itu nggak nggak kamu. Bagus, cocok, begitu. Ya kan? Ada. Dia mau mulai-mulai kamu sekitar 6 bulan. 6 bulanan mulai ada sedikit batuk-batuk kalau mau tidur batuk gitu, saya kasih lagi kodisep. Begitu. Sampai 10 hari hilang. Saya kasih sampai 10 hari. Habis itu, ya sudah, ya sudah sampai sekarang bagus, begitu. Jadi, ini ya ibaratnya testimoni dari saya, anak saya sendiri, begitu. Yang saya sayang, itu ya dapat jadi kesembuhan dari kodisep. Seperti itu. Dan saya selalu stok satu paket. Saya taruh di kulkas buat jaga-jaga kalau misalnya dia sakit lagi atau siapa yang membutuhkan, ya saya akan kasih. Soalnya saya takut kalau mendadak begitu, pesannya saya takut kodisepnya kosong atau gimana-gimana. Mendingan saya stok satu, sudah di rumah. Nggak pusing. Dan kodisep memang dari segi harga, kelihatannya memang mahal. Tapi, setelah, kalau saya kumpulin dari obat-obat yang dipilih dan beberapa dokter yang kita kunjungi, di total, dan tidak sembuh, dibanding dengan satu paket kodisep, jauh lebih murah satu paket kodisep masih. Begitu. Jadi, ya itu dari testimoni saya mengenai anak saya. Ada satu lagi. Teman saya di Makassar. Dia kerja di Kepala Jabang di Minyak ya, di Makassar. Dia itu merokok. Dan dia ke dokter. Dia itu perokok berat, termasuk perokok berat. Dan pada suatu hari dia itu sakit. Sakitnya itu dia gatel. Nah, itu saya nggak tahu apakah akibat merokok atau tidak. Dia juga sudah berkebaru ke dokter, tapi nggak sembuh juga. Uniknya dia, kalau setiap ngomong sama orang, nggak berapa lama dia pasti gatel dan akan batuk-batuk, kayak ada geli-geli gitu. Akhirnya pada dokter yang keberapa, dia disuruh ronset paru-paru. Karena dia kokoh berat, takut dia dalam sembuh paru-paru. Dia curhat ke saya. Nah, saya ngomong, wah, coba aja obat yang anak saya makan. Ya kan, saya kirimin. Saya langsung kirim ke satu paket ke Makassar. Sudah di coba. Pas kebetulan, dia lima hari lagi mau presentasi di Bali. Ya kan, ada raker rapat kerja dari masing-masing cabang, itu kumpulnya di Bali. Dan dia harus presentasi. Saya suruh minum dua-dua-dua, dia begitu. Ya kan? Udah dia minum dua, nah, tapi kalau dia minum sama ampas. Dia berani minum sama ampasnya, karena itu lebih bagus ya kalau sama ampasnya. Hari ke satu, ke dua, ke tiga, tiap hari tuh saya telepon dia. Saya tanya. Hari pertama, dia masih belum ada perubahan. Mungkin dia juga belum merasa ya. Karena kondisep ini efeknya tidak instan. Jadi harus pelan-pelan. Tapi yang pasti ya, hari keempat itu udah pasti harus berasa ada perubahannya. Hari kedua, mulai mendingan dia. Dia cerita. Hari ketiga, tambah enakan. Hari keempat, lebih enak lagi. Pada saat dia ke Bali, dia sudah bisa presentasi tanpa harus batuk. Dan dia bisa presentasi dengan lancar. Biarpun ada sedikit-sedikit gatel, tapi dia tetap bisa presentasi. Awalnya, itu dia gak bisa tahan, gatel itu dia tetap harus batuk gitu. Seperti itu, ada cerita lucu. Setelah dia beres meeting di Bali, itu kan ada bikin outing. kantornya tuh, dia ke Arung Jeram. Ya enak? Dari Arung Jeram, saya lupa. Dia sesudah Arung Jeram atau sebelum Arung Jeram, itu butuh perjalanan by foot ya. Jalan kaki ya. Cukup lama, berapa jam begitu. Nah, temen-temennya ini, ada yang ngejin, ada yang olahraganya sepeda. Itu lebih capek hidupan. Dan dia tuh, merasa santai aja. Sampai temennya nanya, Eh lu ngejin dimana, lu olahraga apa sekarang? Kok gak ada capeknya? Terus dijawab, Gak ada olahraga apa-apa. Ya kan? Gak ada olahraga apa-apa. Ah, bohong katanya. Dia bilang, ya bener lah. Memang gak olahraga apa-apa, karena mesti bohong. Nah, Sudah selesai ceritanya. Setelah dia pulang, dia juga bingung. Kok tapi bener ya temen-temen yang lebih badannya, Lebih agnetis, lebih apa, tapi lebih capek. Dia itu gak terlalu capek. Memang capek ada, tapi Gak terlalu capek gitu. Naksudnya kayaknya napasnya panjang aja gitu kan. Akhirnya, Dia sempat tersirat, apakah dari Cordyceps ini? Ya kan? Dia telepon saya. Dia tanya saya. Kok kok? Ini Cordyceps gunanya buat apa aja sih? Saya ngomong, ya buat Yang pasti anak saya batuk sembuh, saya ngomong. Ya kan? Kalau buat stamina, gimana kok kok? Stamina juga. Saya juga pernah di-presentasiin sama Pak Asyum. Saya ingat. Itu juga bisa buat stamina. Pantesan, ya kan? Akhirnya dia ceritalah. Waktu dia itu, Staminanya lebih umul daripada orang-orang yang berlaraga. Ya kan? Udah. Oke. Beres. Akhirnya udah ketawa-ketawa ya. Kita tutup telepon. Besokannya, Dia telepon aku lagi. Ini lebih lucu. Ceritanya ini lebih lucu. Kok kok? Menurut aja. Ya, kenapa? Batuk lagi. Enggak kok kok. Udah jauh lebih enak. Ini udah, Bener-bener udah, Udah hampir sembuh lah katanya. Oh ya bagus dong, bagus. Kenapa? Saya ngomong. Kok kok? Maaf kok kok. Bukan mau menurut dorong. Ya kan? Saya kan sama istri. Istri saya, Sempet interogasi saya kok kok. Oh, kenapa diinterogasi? Ya kan? Iya, dia tanya. Waktu saya berhubungan intim dengan istri saya, Dia kaget kok kok. Kaget kenapa? Iya, setelah selesai, Dia tanya. Raku, Kamu pasti minum obat kuat ini katanya. Nah lu. Terus, terus. Iya, dia gak percaya kalau saya gak minum obat kuat. Saya langsung mikir. Ini kayaknya akibat kondisiplani ini. Ya kan? Yaudah, sekarang saya tanya kok kok. Iya sih. Memang, Pak Asim juga bilang, Salah satunya ya untuk, Keharmonisan suami istri. Karena itu, Untuk ginjal, Istilahnya suplemen untuk ginjal kita. Begitu. Ya, Ya, Singkat cerita ya, Jadi, Dengan dia konsumsi kordisat, Tiga manfaat dia sudah terima, Batuknya sembuh, Staminanya dia oke, Hubungan suami istri juga dia melihat, Magis. Paling seperti itu, Saya gak cerita terlalu panjang lebar, Kordisat oke. Terima kasih Bagi. Terima kasih.